Intro Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan melaporkan kasus pasien dengan gangguan ginjal akut progresif atipikal atau GGAPA di Sulsel, berjumlah satu orang yang ditemukan di Lubu Timur dan dinyatakan meninggal dunia. Sementara satu orang dirawat di rumah sakit Hikmah Parepare masih sementara diteliti. Kasus ini ditemukan pada bulan Oktober. Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, Dr. Rosmini Pandin dalam keterangan persnya di kantor Gubernur Sulsel pada Senin 24 Oktober menjelaskan kasus di Lubu Timur masih dalam proses penyelidikan epidemiologi dan ada 115 pertanyaan yang diberikan kepada keluarga termasuk susu yang dimidum. Hasil penelitian tersebut akan diteruskan ke Kementerian Kesehatan. Rosmini menambahkan enam kasus lainnya sebelum Agustus diduga karena terkonfirmasi COVID-19, kasus ini sendiri terjadi pada anak usia 8 bulan hingga usia 12 tahun. Melihat banyaknya kasus gangguan ginjal akut di Indonesia, mantan Kadis Kesehatan Lubu Timur ini meminta semua orang tua memantau anaknya yang sakit, terutama urin apalagi jika anak demam disertai batuk hingga diare. Dari enam kasus tersebut, status saat ini dua sembuh, kemudian yang masih dirawat di rumah sakit satu dan meninggal lima. Berdasarkan usia, ada 8 bulan sampai 12 tahun, kemudian saat ini yang setelah di bulan Oktober ada satu masuk dari situ tadi, satu di Kementerian Timur dan satu di Parepare saat ini selain dirawat, di rumah sakit Hikma Parepare. Poinnya saat ini kita adalah, semua anak-anak yang mengalami demam harus dipantau urinnya, dipantau urinnya apalagi demam disertai dengan batuk, diare dan sebagainya. Sementara itu, semua dokter yang merawat anak-anak wajib menulis resep bukan sirup tapi puyarkan. Hai Rudin, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan. Terima kasih telah menonton!